Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik kembali jumpa dalam pelajaran seni budaya SMP Negeri 4 Depok bersama Pak Koko Kita sudah dalam minggu kelima materi minggu kelima teknik dalam skesa tema kitab minggu kelima hari ini Oke selanjutnya Sebelum kita mulai belajar hari ini Alangkah baiknya biar tenang kita berdoa terlebih dahulu bawa pimpin ya Berdoa menutup percayaan masing-masing berdoa mulai Amin selesai Oke kita lanjut Nah kemarin kan kita sudah praktik belajar membuat skesa Skesa daun eh sketsanya kalau kelas 8 itu skesa teko Skesa gelas Nah disitu kan kita sudah menggambar menggunakan teknik Ada dusel ada arsir Nah sekarang kita penjelasannya Jenis dan nama teknik menggambar skesa A teknik menggambar arsir Jadi arsir kayak apa sih waktu itu Arsir kan yang searah nih seperti ini nih Nah ada nilai gelap yaitu hitamnya Ada nilai terang Tapi yang gelap ini kita gambar menggunakan pensil secara searah Memberikan kesan polanya ini hidup Jadi ada warnanya tapi warnanya hanya menggunakan pensil Dengan tema gelap dan terang Oke penjelasan arsir itu apa sih kita lihat dulu yuk Nah disini teknik arsir lebih menitik beratkan pada kekuatan Ketebalan garis Kekuatan garis tersebut dapat diciptakan menggunakan pensil Spidol, tinta, atau alat gambar lainnya Kemarin kita pakai pensil Garisan pensil, spidol, tinta berupa garis-garis berulang Jadi garis tapi kita searah garisnya Tersebut dapat membuat perbedaan pada kekuatan garis Sehingga terciptalah kesan gelap terang, gradasi, atau kesan dimensi pada gambar Jadi ada gradasinya nggak ada Di antara putih dan hitam Di setengah-tengahnya ini seperti perbatasan disebutnya gradasi Ada nilai gelap dan terang Gelapnya itu hitam, terangnya itu warna putih Jadi memberikan kesan dimensi Artinya itu apa? Hidup, seperti hidup, seperti aslinya Walaupun gambarnya hanya hitam dan putih Nah kalau arsir itu kita menggambar searah Dari kanan ke kiri Mana orang kiri terus Atau kiri ke kanan, kiri ke kanan terus Atau atas ke bawah, atas ke bawah, terus itu sebutnya Arsir Gambarnya harus sejajar, lurus Oke Yang B Kita lanjut Pani B B teknik menggambar dusir Kemarin kita menggunakan kapas halus Nah secara digosok Nah ini contohnya nih Hampir mirip dengan arsir Tapi perbedaannya Menggambar hitam dan putihnya lebih halus Terkesannya disini Lebih merata Tapi halus Hitamnya Ada gradasi juga Dan ada nilai gelap Terang Nah ini contohnya gambar bunga ini Apa sih? Gambar dusir penjelasannya Teknik dusir Adalah teknik menggambar Dengan cara menggosok Sehingga menimbulkan kesan gelap terang Atau tebal tipis Pada sebuah gambar Teknik ini menggunakan bantuan kapas Seperti kita kemarin Kapas atau alat-alat khusus Yang berupa gulungan kertas Bentuknya mirip pensil Bahkan Jari-jari kita pun Dapat digunakan Untuk menggosok gambar Yang telah diciptakan Sebenarnya bisa kita menggunakan jari Cuman kalau misalnya pakai jari Takutnya mengotorkan Gambar bagian yang lain Warna putihnya takutnya Seperti itu makanya Atau disuruhnya Pakai kapas Nah Gelap terang atau tebal tipis Jadi ada kesan Sepertinya ada Tebalnya itu warna hitam Tipisnya itu warna putih Jadi lebih Ke arah halus Menurut Bapak disini Jadi dusel itu memberikan Kesan hitam Putihnya itu halus Kalau misalnya Atau tebal Karena Pensilnya itu Langsung ke Medianya itu pensil Kalau ini kan Masih kita gosok lagi Jadi ada seperti Warna yang Akan hilang Jadi ada gradasi yang Seperti disini Yang lebih Merata ke atas Sedikit Lama hilang Gitu Next Yang C Teknik menggambar perspektif Apa sih perspektif itu? Yuk kita lihat Gambar perspektif Ialah Salah satu jenis Gambar yang Mengkomunikasikan Objek tertentu Sebagai mana Yang terlihat oleh mata Melalui sudut pandang tertentu Nah Sudut pandang Inilah yang disebut Dengan perspektif Atau cara mata Melihat visual Dari yang paling depan Hingga batas mata Contohnya Kamu melihat Tekonya ada di sebelah kiri Berarti Kamu gambar Harus Perspektif kamu Itu gambar Yang mengkomunikasikan Objek tertentu Misalnya Sebelah kiri Ya sudah Kamu gambar Sebelah kiri Perspektif saya Itu gak adalah Tekonya di sebelah kiri Misalnya di sebuah sudut Ada gambarnya Di sebuah sudut Jalanan Lama-lama mengecil Nah Disebut perspektif Kita misalnya Di tengah Perspektif kita Di satu titik Tengah Dari jalan tersebut Misalnya gambar Kayak Kamu gambar Kunduk Ada jalannya Lama-lama mengecil Nah Selanjutnya Yoga saat utama Di dalam Gambar Perspektif Adalah Keberadaan Batas mata Memandang Atau disebut Sebagai Titik hilang Titik Infinity Yakni Sebuah titik Ketika objek Sudah tidak dapat Lagi dikenali Bentuknya Alias Hanya Artinya semakin menjauh Seperti jalan tadi Semakin lama Semakin menjauh Itu disebutnya Titik perspektif Atau titik Infinity Jadi kamu Kalau misalnya Sudah melihat Sebuah objek Gambar Kamu mau gambar Kenapa ditanya Sama Misalnya Sama temenmu Oh ini Lama-lama begini Jauh Iya itu namanya Sebut Titik perspektif Atau Titik infinity Semakin lama Semakin menjauh Kita lihat Contohnya Yang pertama Ada tiga nih Gambar Perspektif Dengan satu Titik hilang Contohnya ini Ada sebuah Jalan Yang bapak bilang Tadi Di tengah nih Yang pertama Ini satu Titik hilang Artinya Yang hilang itu Hanya satu Titik Semakin Ketekah Gitu kan Nah Ini gedung Jalanan Dan objek Di kanan kirinya Gedungnya Lampunya Dan sebagainya Termasuk orang-orangnya Misalnya Itu semakin lama Semakin hilang Ke satu titik Artinya semakin menjauh Jadi perspektif itu Lebih ke arah Menjauh Dalam satu Titik hilang Di tengahnya Oke Disebutnya Perspektif dengan Satu titik hilang Bila kita ada di Tengah Yang kedua Gambar perspektif Dengan dua titik hilang Artinya apa Ada dua sudut Yang kamu lihat Akan hilang Misalnya Contoh disini Dua jalanan Kanan Kanan Dan kiri Kanan Dan kiri Ini otomatis Akan seperti Hilang Keduanya Tapi tengahnya Ini seperti Ada Objek Rumah Lebih besar Tapi jalanan Dan yang lainnya Gedungnya itu Kanan Kirinya Semakin lama Semakin Hilang Seperti ini Artinya kita Ngambil Gambar Dari sudut Dua arah Satu arah Tapi kita melihat Seperti dua arah Jadi kanan Dan kiri Disebutnya Dua titik hilang Artinya ada Dua Jenis Sisi yang harus kita Gambar Akan ada Dua titik hilangnya Semakin lama Semakin Menjauh Ketiga Gambar Perspektif Dengan tiga titik hilang Nah Tiga titik hilang Disini Lebih ke arah Kita memandangnya Lebih luas Artinya apa Seperti CCTV Kita melihat Semakin lama Semakin menjauh Disitu ada gedung Kita lihat Disini semakin besar Ini besar Lama-lama yang lain Tidak kelihatan Itu disebutnya Tiga titik hilang Jadi Memandangnya Lebih luas titiknya Jadi kanan Dan kirinya itu Semakin lama Semakin hilang Disebutnya Tiga titik hilang Jadi perspektif Tiga titik hilang Lebih luas Pandangan matanya Jadi tidak Dalam satu objek Yang hanya Kanan dan kiri Atau dengan Tengah-tengah Sabtu doang Yang hilang Itu sebetulnya Satu titik hilang Kalau yang Kanan-kiri Dua titik hilang Kalau yang luas Disebutnya Tiga titik Hilang Nah Teknik terakhir Teknik D Teknik menggambar Pointilis Dengan cara Dititik-titik Menggunakan Pencil Bisa Ini untuk Pewarnaan sih Biasanya ya Atau menggunakan Pencil warna Dengan kuas Dengan crayon Dan sebagainya Tergantung Media mu Apa yang dipakai Yang penting Tekniknya Itu penamaannya Sama Oke Dengan cara apa Di titik-titik Warnanya Titik-titik Wah Pegel juga ya Tapi Lebih Ada nuansa Teknik Dalam Satu Gambar Misalnya Kalau ada Dusel Ada Pointilis Ada Aquarell Misalnya Sebagainya Ada Apa namanya Menarik Dari Satu gambar itu Banyak banget Tekniknya Kamu udah ngerti nih Kalau titik-titik Sebutnya Teknik Pointilis Oke Tugas Seperti biasa Dari minggu-minggu lalu Silahkan Buka google Classroom Di kelas masing-masing Isi Absensi Keduanya Tonton Dan pahami Materi video ini Yang dari bapak Yang ketiganya Jawab soal Seperti biasa Dan bapak ambil Nilai mingguan Jangan lupa Isi absensi Ada fotonya Foto absen Tiap hari Tonton Yang seperti Yang dari bapak ini Jangan di skip Jangan ada yang Nanya-nanya Kemarin masih ada yang Nanya nih Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan Tentang yang Aksir ya Sebagiannya Walaupun tidak ada Tampilannya Tapi bahkan sudah Secara Menjelaskan Sudah Menjelaskan Aksir dan Dusel Waktu itu Nah Tiga Jawab soal Bapak ambil Nilai mingguannya Sekarang sudah Jelas yang namanya Pointy list Yang namanya Aksir Dusel Kamu harus Sudah Tahu Dan ada juga Perspektif Yaitu Sudut pandang Detik Dua detik Dua detik Tiga detik Oke Kita jumpa Lagi Dari Minggu depan Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sampai jumpa